Halo, selamat datang kembali di channel saya, ini megan danis danak manis Jadi di video kali ini aku bukan membahas makeup Tapi aku akan membahas skincare products Homemade, local from indonesia Dan kali ini aku dikirimin produk dari Dista Projects Sebenernya aku udah lama menerima produk dari Dista Project ini Tapi baru sempet aku review sekarang Kali ini aku dikirimin 3 jenis produk Jadi semua produk dari Dista Project ini itu dibuat sendiri Homemade, dan katanya juga mengandung bahan-bahan organik Nah kita langsung aja ngebahas produknya satu persatu Yang pertama ini ada Face Mood Face Mask Ini adalah masker dari kayu manis dan kunyit Yang bagus banget untuk kulit berjerawat dan oily skin Aku sebenernya excited banget cobain produk ini Karena sekarang kulit aku tuh lagi berjerawat Ini jerawat, bukas-bukas jerawat Dan lagi butuh perawatan banget So I'm really excited to try this Kemudian disini dia keterangan Face Moodnya adalah Kandungan kunyit dan kayu manis pilihan pada fast mood Bumbu dapur membantu mengurangi peradangan dan menyembuhkan jerawat Manfaat alaminya akan membuat kulit tampak lebih cerah, halus, dan segar gitu Dan kemudian produk kedua yang akan aku cobain adalah dry shampoo Ya ini semacam bubuk gitu Untuk apa ya untuk menghilangkan minyak-minyak di kulit kepala Dry shampoo ini wanginya strawberry Jadi tuh harum banget Jadi dry shampoo ini ngebantu kalian Kalau kalian punya rambut lepek Bisa pakai ini dan akan jadi bagus seketika gitu Dengan bahan dasar tepung jagung pilihan Sehingga aman dipakai untuk segala usia Kemudian yang terakhir produk yang akan aku coba ini adalah Body Scrap Jadi disini dia bilang bahwa Body Scrap ini juga menargetkan selulit dan stretch marks Ini juga membantu untuk menyembuhkan jerawat Mengurangi kemerah-merahan Serta memperbaiki tekstur dan warna kulit Lagi kita langsung coba aja produk-produknya Jadi pertama-tama aku akan mencoba face mask-nya dulu Yang ini Jadi maskernya tuh dia bubuk Warnanya kuning Baunya kunyit banget Dan sebenernya kalau kalian gak suka Bau-bau jemu-jemuan gini mungkin kalian gak suka Karena ini baunya kunyit banget Tapi for me it's okay Karena kunyit juga sebenernya bagus kandungannya untuk kulit Nah kemudian aku taruh maskernya sedikit di tempat ini Kalau ngomongin soal kunyit ya Sebenernya aku juga agak takut Karena takutnya nanti kulit aku jadi kuning gitu Tau gak kalau misalnya kalian lama pegang kunyit kan Biasanya warna kulitnya jadi kuning But let's try Ya jadi aku udah ambil segini aja Terus aku akan campur dengan air putih Oke jadi ini aku udah campur dengan air Kemudian kita campurin aja langsung And let's start Okay let's start Oh Oh nooo Tambahin juga di bawah Untuk mengurangi dark circle Dan di bagian yang berjerawat ini Oke Oke kita tunggu sampai 15 menit Sampai masker ini mengering Sambil menunggu aku akan menggunakan Get Dirty Body Scrub Ternyata ini dalamnya kayak coklat gitu loh Ingrediencenya ada garam Terus kopi bubuk Biji kopi bubuk Kemudian ada tepung beras Ada sunflower seed oil Terus ada coffee infused Coconut virgin oil Terus ada cinnamon Dan alkohol Kemudian ada beeswax Kita langsung aja ambil Ternyata ini kayak wax gitu Baunya aku suka banget bawa kopi-kopi gitu loh Ini kayak gumpalan-gumpalan gitu Oke aku sapu-sapin aja di tangan dulu Kemudian baru Aku Taruh disini Bau kopinya tuh enak banget Sumpah ini enak banget baunya Terus aja digosok-gosok Terus aku gosokin ke tangan gini Nah setelah semuanya rata Aku akan tunggu sampai 15 menit Sampai ini mengerim dan aku akan langsung bilas Aku akan kembali ke kalian setelah aku bilas semua ini Oke see you bye Halo ini aku udah Membilas Masker-masker dan scrubnya Jadi setelah aku memakai face smooth Face mask dari kunyit dan kayu manis ini Aku ngerasa Skin tone aku jadi lebih merata gitu Jadinya lebih merata dan juga lebih cerah Kulit aku juga lebih halus Bekas-bekas jerawat ini agak gak terlalu signifikan memudarnya Tapi aku bisa ngeliat perubahannya Terus jerawat aku yang disini juga agak kempes Dan so far sih aku suka maskernya Dan juga gak ada reaksi alergi Jadi aku suka maskernya Dan aku suka body scrubnya Karena wangnya tuh enak banget Menenangkan Terus dia juga bikin cerah Dan kulitnya tuh jadi lebih lembut Aku suka sih produknya Terus yang aku belum coba itu yang Dry shampoo-nya Kita langsung aja coba Aku sebenernya belum pernah coba dry shampoo Yang bentuknya bubuk gini Bubuk gini Bubuknya enak banget Bubuknya strawberry Strawberry kayak sabun strawberry gitu loh Oke kita langsung aja coba di rambut aku Rambut aku ini memang yang selalu berantakan Tapi ini sih lagi lepek gitu Let's try To put this Aku taruh ini di tempat yang ini dulu Biar gak ambil kebanyakan Tuh kan kebanyakan Aku akan ambil pake brush aja Biar lebih maratan Disini Oke terus Digosok-gosok aja Just like that Di rambut yang menurut kalian lepek gitu ya Kalau kalian pernah nyobain dry shampoo Comment dong di bawah Soalnya aku tuh gak punya banyak dry shampoo Aku cuma pernah nyobain Oscar Blondie doang Jadi gak pernah nyobain yang lain Oke Kita lihat yang sebelah sini Jadi sering pusikan sejak rumah kata Oke Tapi rambut aku jadi gak lepek lagi Tuh liat Tadi kan lepek banget tuh ya Rambut aku langsung gak lepek lagi Oh my god I really like it Actually Jadi meskipun dia tuh gak praktis gitu ya Aku gak bakal bawa ini kemana-mana Cuma di rumah aja paling Tapi ini tuh hasilnya tuh oke banget tuh Ya kan Liat gak Gak lepek gitu jadinya Oh my god I really like it Nah aku udah cobain 3 produk dari Dista Projects Ada face masknya Terus ada body scrub Dan juga dry shampoonya Of course aku gak lupa sama kalian Kalian pasti pengen coba produknya That's why I make this giveaway Jadi Dista Projects berbaik hati Untuk mengirimkan aku 3 produknya lagi Untuk dibagi-bagikan kepada kalian Para followers aku Jadi aku akan memilih 3 pemenang Yang akan mendapatkan masing-masing Satu jenis produk dari Dista Projects Dan caranya tuh gampang banget Kalian cuma harus follow Instagram aku Di Makeup Day Dan juga Instagramnya Dista Projects Kemudian juga subscribe YouTube channel aku disini Dan yang terakhir Kalian juga harus komen di Instagram post aku Tentang produk apa Yang paling kalian suka dan excited Untuk coba dari produk-produk Dista Projects Yang aku coba tadi Oke segitu aja review produk kali ini Semoga kalian suka videonya Jangan lupa like videonya Kalau kalian suka Dan juga subscribe Kalau kalian belum subscribe Untuk mendapatkan update-update Mengenai video aku selanjutnya Oke thank you very much for watching See you bye